Intro Amukan Ayu Ting Ting, usai batal nikahi adik terekam Ruben Onsu, sampai peringatkan Kru TV Intro Batalnya pernikahan dengan Adi Jayusman Membuat pedangdut Ayu Ting Ting jadi sensitif Bahkan, saat batal yang pernikahannya itu diparodikan oleh Kru Tans TV Putri Abdul Rosak itu langsung mengamu Maklum, setelah batal menikah Ruben Onsu dan Ivan Gunawan pun belum berani menyinggung pada Ayu Ting Ting Nama pedangdut Ayu Ting Ting kembali rame jadi bahan perbincangan Bukan tanpa sebab Pasalnya, Ayu membuat banyak orang shock Negara kabar kurang sedap yang beredar Di gadang-gadang bakal melenggang keperlaminan dalam waktu dekat ini Wanita bernama asli Ayu Rosmalina tersebut harus gigit jari Ya, Ayu Ting Ting dan kekasihnya Adi Jayusman Dikabarkan batal melangsungkan pernikahan Padahal, segala persiapan mulai dari gaun pengantin, souvenir Hingga penggunaan jasa wedding organizer disebut sudah rampung dilakukan Namun, entah mengapa kabar tersebut terus berhembus bak tak bisa dikendalikan Sementara itu, Ayu sendiri sempat angkat bicara di depan media dengan tetap mengumbar senyum dan hanya meminta doa terbaik Namun, aksi Ayu saat diwawancara media tersebut justru diparodikan Sontak saja, Ayu yang tengah diterpah isu kurang mengenakan langsung menjadi lebih sensitif Ayu terlihat kesal Masalah pernikahannya yang disebut batal Mana dijadikan parodi oleh kru TV Acara yang dibawakannya Bahkan, saat melihat video parodi yang ditampilkan di layar Ayu sudah memunculkan raut wajah berbeda dari biasanya Dan ya, setelahnya Ayu pun langsung ngomel-ngomel dengan nanda tinggi Lu kira ini lucu ya? Lu kira ini bercandaan ya? Ujar Ayu, sembari melotot ke arah kru Melihat hal tersebut, Ruben Onsu selaku host juga ikut menimpali Tadi gue udah bilang, lu udah isin belum sama Ayu? Udah sih kak, gitu Ucap Ruben mendudukan kru TV Namun, hal tersebut tampaknya tak membuat Ayu Ting-Ting melunak Ayu bahkan semakin ngamuk dan mengumali kru TV di balik aksi parodi tersebut Yang diketahui bernama Parti Gak usah pake izin, lu harusnya mikir dong, par Lu tuh mikir, ini tuh tayangan wajib Atau gak ditayangin Nyakitin hati Ayu apa enggak? Cerocos Ayu Ting-Ting Setelahnya, aksi saling membela diri pun Terjadi dengan Ayu yang masih marah Terus, lu seenaknya bikin parodi gitu Dada-dada nyantai gitu Celoteh Ayu Ting-Ting Mengenai kabar Ayu Ting-Ting batal menikah Ivan Gunawan pun memberikan tanggapan Diakui Igun Ia bahkan tidak pernah menyinggung soal asmara Ayu Ting-Ting Pun ketika kini Ayu Ting-Ting batal menikah Igun mengaku tak mau ikut campur Gue Wendy Ruben dari Ayu punya pacar Aja kita gak mau ikut-ikut Ayu sampai mau menikah pun kita gak ikut-ikut Sampai Ayu katanya gak jadi pun kita juga gak pernah ikut-ikut Dan kita gak pernah bercandain Ungkap Ivan Gunawan Maksud lu apaan sih par parodiin? Tanya Ruben Onsu Maksudnya lu senang kalau Ayu gak jadi? Tanya Ivan Gunawan Enggak Jawab Parti Mungkin dia pikir lucu kali ya Kalau kayak gitu dikejar-kejar di wawancara Imbu Ayu Ting-Ting Menanggapi kemarahan Ayu Ting-Ting Parti lantas membela diri Parti mengaku Dirinya sudah mendapat izin dari Ayu Ting-Ting Untuk menayangkan video parodi tersebut Tadi kan udah klarifikasi Kata Parti Lu gak usah pakai nanya Itu pantas atau gak ditayangin Kemarin udah tau gue lagi ada masalah Dia di belakang kayak orang mau konser Ungkap Ayu Ting-Ting seraya berteriak Itu kasih dukungan Imbu Parti Tak terima Ayu Ting-Ting kembali memarahi Parti Mendengar ombalan Ayu Ting-Ting Seisi sedih pun senyap Lu seenaknya bikin parodi begitu Dada-dada begitu Tanya Ayu Ting-Ting Meski sudah diperjelas Parti Ayu Ting-Ting tetap kesal Dan tak terima dengan pernyataan tim kreatif itu Setelahnya Tak diketahui pasti Apakah Ayu benar-benar marah Atau hanya bercanda saja Sampai berita ini diturunkan Juga tak ada yang tahu Kelanjutan rencana Ayu dan Andi Jasman ke depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!